Dinamo taktil Rusia, Clara, gadis cantik dan pintar pendukung yang ikut bermain dalam derpilem dan manga, pindah ke sekolah berabda dari kota Nopo Sibiriks di Rusia. Mahir dalam olahraga Sensado, cepat banget. Dia bisa jadi bagian dari tim andalan Katiusa dalam waktu singkat. Clara juga memiliki kepintaran dalam memprediksi gerakan musuh saat pertempuran, komandan sekaligus penembak di tanknya T-34-85. Wajahnya cantik dengan rambut pirang lurus sampai sebahu dan matanya biru cerah. Dia agak lebih pendek untuk soal tinggi badan dibanding si jangkorang nona. Personalitas Clara itu tenang sekali. Gak pernah marah-marah atau ribut-ribut bahkan pas lagi kondisi sulit dalam pertandingan Sensado. Clara suka berbincang dalam bahasa Rusia dengan nona kalian nona, tapi kejutan besar ternyata dia juga bisa ngomong bahasa Jepang dengan lancar. Ini bikin si Bung Su Katiusa ngadat ya. Hal menarik lainnya di salah satu cerita alternatifnya. Clara punya karakter yang beda banget. Dia jadi cewek yang sombong dan agresif, bahkan terganggu psikologisnya. Seperti pandangan anehnya tentang dunia dan orang lain. Bikin gak sehat mental lah. Gak banyak yang kita tahu tentang keluarga Clara. Ayahnya bekerja di lembaga intelijen asing, dan ternyata dulu Clara menggunakan akses ini buat dapetin info tentang si Bung Su Katiusa, termasuk foto saat bayi si Bung Su. Terima kasih telah menonton!